Dalam rangka mendukung pelaksanaan arus mudik dan liburan Natal dan Tahun Baru, Basarnas melaksanakan siaga sarkusus Nataru untuk mendukung serta membantu unsur-unsur terkait. Personil Basarnas akan ditempatkan di titik strategis yang berpotensi rawan kecelakaan dan bencana. Kesiapan Basarnas dalam mendukung pelaksanaan arus mudik dan libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023 ini ditandai dengan gelar apel siaga Nataru yang bertempat di lapangan kantor Basarnas Yogyakarta. Kepala kantor Basarnas Yogyakarta Kamal Reswandi yang membacakan sambutan Kepala Basarnas Pusat menyatakan, dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan selama libur Nataru, Basarnas turut mendukung unsur-unsur terkait dengan menempatkan personil di lokasi-lokasi strategis seperti di pelabuhan laut, ruas jelan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata. Basarnas siap menghadapi beberapa potensi ancaman bencana dan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan warga masyarakat seperti bencana hidrometeorologi, bencana geologi, serta kecelakaan transportasi. Dan kepada wisatawan yang ada di Jakarta, kami harapkan untuk terus memantau, melihat situasi dan kondisi di tempat wisata, perhatikan papan-papan peringatan, ataupun perhatikan petugas-petugas keselamatan yang ada di wilayah lokasi wisatawan, sehingga kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat terhindarkan. Selama masa Nataru, Basarnas menempatkan petugas siaga di Posko Induk Kantor Basarnas Yogyakarta, di Jalan Yogyawates, Dayu Bantul, Posko Sar Gabungan Siaga Sar Khusus, di perempatan Gampeng Sleman, tim patroli mobil di Parang Tritis, dan tim khusus di sejumlah obyek wisata seperti di Pantai Selatan Diy.